Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Dhani Indrawan Pratama di channelnya Jaripedia, tempatnya trader Indonesia Bersatu. Nah video kali ini adalah video lanjutan dari video saya yang kemarin tentang confirmation entry. Di sini akan saya bahas lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi. Buat teman-teman yang belum nonton video confirmation entry, jangan lupa langsung nonton aja dulu. Karena kemungkinan besar teman-teman akan gak nyambung nih dengan pembahasan kali ini. Karena video ini adalah video lanjutan dari video yang kemarin saya share. Oke nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Oke yang pertama teman-teman pertanyaan yang muncul adalah tujuannya apa nih saya melakukan confirmation entry. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah kapan saya melakukan confirmation entry. Pertanyaan pertama tujuannya apa, di sini sudah saya tulis ya teman-teman. Tujuan confirmation entry, teman-teman bisa lihat nih atau screenshot kalau nanti sudah kelewatan supaya teman-teman juga punya catatannya. Tujuan confirmation entry terbagi menjadi dua. Oke yang pertama untuk mengecilkan area-nya supaya apa RR-nya akan lebih-jauh lebih bagus. Misalkan nih contohnya misalkan teman-teman entry di area daily. Tentu aja area daily area yang cukup lebar atau teman-teman entry di weekly lah. Contoh ekstrimnya kayak gitu. Area ini akan sangat lebar. Kalau teman-teman saldonya cukup besar teman-teman akan bisa aja entry di sana. Kalau buat teman-teman yang balance-nya kecil, teman-teman tidak akan cukup untuk entry di time frame weekly atau daily. Makanya kita menggunakan confirmation entry untuk mengecilkan area-nya. Oke saya harap clear teman-teman tujuan confirmation entry yang pertama. Kemudian tujuan confirmation entry yang kedua. Yaitu kita mau melihat bukti terlebih dahulu sebelum saya entry. Saya mau melihat bukti buyer masuk dulu sebelum saya memutuskan untuk buy. Saya mau melihat bukti bahwa seller masuk terlebih dahulu sebelum saya memutuskan untuk sell. Sesimpel itu semoga teman-teman nyambung ya. Pertanyaan keduanya nih. Pertanyaan keduanya, kapan saya melakukan confirmation entry? Confirmation entry. Yang pertama adalah tentu saja jika area-nya terlalu lebar. All right. Kemudian kedua, jika saya ingin nakal dalam tanda kutip. Nakal atau tidak sesuai rule yang saya gunakan. Contohnya seperti ini. Saya kan punya rule menggunakan para ema teman-teman. Saya punya rule menggunakan para ema. Sekali lagi saya hilangin candle-nya. Saya mau sell saat ada area di deket-deket ema 200. Buat teman-teman yang belum tahu para ema, saya jelasin sedikit. Ema 200 ini, sorry. Para ema ini meliputi ema 200, 150, dan 20. Oke. Ini untuk melihat trendnya aja sih. Kuat atau enggaknya aja. Saya mau melakukan transaksi jika ada area yang menurut saya cantik secara scoring oke. Jika ada di area ema 200. Teman-teman bisa lihat nih. Ini ada area yang cukup cantik. Drop, base, drop cantik. Dan ada ema 200. Saya mau sell di sini. All right. Tapi apakah boleh saya sell di bawah? Karena saya juga melihat ada area yang cantik nih. Drop, base, drop. Oke. Ada area yang cantik juga. Sama kayak di atas. Cara scoring dia oke. Buat teman-teman yang sudah mengenal unveil order lebih jauh lagi. Teman-teman sudah bisa caranya scoring. Timenya oke. Secara freshness-nya oke. Move out, break out-nya dapat. Secara location-nya oke. Teman-teman bisa lihat di luar white space. Clear. Kita punya sama-sama area yang sama-sama kuat. Kita punya area yang sama-sama kuat. Sekali lagi yang atas juga ada flip-nya. Teman-teman kalau sudah mengenal tentang konsep flip. Flip-nya ini bekerja. Teman-teman sekali. Kemudian di break. Ini konsep flip. Kita punya flip juga di bawah ini. Ini ada flip-nya. Teman-teman bisa lihat. Flip. Flip. Area ini rally-based rally. Dissentuh. Rally. Kemudian di break. Kita punya dua area yang sama-sama kuat nih. Saya mau sell di mana enaknya teman-teman. Kalau teman-teman pakai aliran set and forget. Teman-teman tentu saja sell di atas. Karena area yang di atas akan jauh lebih kuat. Probabilitasnya lebih tinggi daripada yang di bawah. Tetapi bagaimana jika saya ingin entry di sini. Saya mau konfirmasi dulu. All right. Clear. Sekali lagi clear ya. Semoga teman-teman clear sih. Kalau ada yang kebingungan. Silakan komentar di bawah. Kita akan diskusi bareng. Oke. Kalau teman-teman belum join di grupnya Jaripedia. Jangan lupa langsung join. Karena saya akan jawab semua pertanyaan teman-teman. Dengan harapan kita semua bisa bertumbuh bareng-bareng di industri forex ini. All right. Nah. Kita kembali ke topik ya. Saya mau konfirmasi dulu sebelum sell di area bawah ini. Oke. Area bawah menurut saya lebih jelek daripada yang atas. Sekali lagi. Karena apa? Nggak ada EMA 200-nya. Sesimpel itu. Gampang. Clear. Oke. Saya mau sell di sini. Caranya gimana? Nggak langsung saya sell sekarang dong. Set and forget kayak atas. No. Saya mau confirmation entry dengan cara zoom in ke time frame yang lebih rendah. Yaitu ke 5 menit. All right. Saya harap teman-teman nonton videonya dari awal sampai akhir. Supaya nggak keputus-putus. Karena belajar yang sepotong-sepotong akan cukup berbahaya teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih. Detik harga masuk ke area biru ini. Dimana area biru ini adalah area drop-by-drop yang bawah tadi di time frame 60 menit ya. Kita bisa garis trendline seperti ini. Untuk confirmation entry. Kita mau break trendline ini. Kalau dia nggak bentuk swing lagi ke atas. Kita bisa lihat. Ternyata harga drop. Terus bikin swing lagi. Kita bisa adjust lagi trendline-nya. Kalau teman-teman pakai tools yang namanya pivot high-low. Teman-teman akan dapat simbol-simbol seperti ini. Mempermudah teman-teman untuk garis trendline-nya. Untuk cara garis trendline. Buat teman-teman yang belum tahu. Langsung aja nonton videonya. Sudah saya upload. Cukup lengkap videonya. Kita mau sell saat harga nge-break trendline ini. OHLC-nya close di luar trendline. Ternyata candle 1 ini close di luar trendline. Kita gabungkan pakai teknik Fibonacci 88,6. Kalau teman-teman sudah tahu ya. Kalau teman-teman belum tahu ya. Cari area yang terbentuk pertama kali. Sebelum area ini nge-break. Jadi originnya di mana? Originnya yaitu ini. Rally-based drop. Drop-based drop. Saya mau sell di area sana. Kita tandain pakai warna merah. Sudah warna merah kayak gitu ya. Kita mau sell di sana teman-teman. Pending order. Masuk. Kita lihat. Harga masuk kemudian drop. Teman-teman bisa lihat ini. Oke. Harga masuk bisa drop. Sentuhan kedua masih drop teman-teman. Oke. Areanya berarti cukup kuat. Jadi kita kembali lagi nih. Kita kembali lagi ke tujuan yang pertama. Tujuan confirmation entry untuk mengecilkan areanya. Betul kan? Kita bisa mengecilkan areanya. Area yang seharusnya sebesar ini. Dari sini ke sini. Kita bisa kecilin areanya masuk di sini. Kita entry lebih dalam lagi di sini. Oke. SL-nya di mana? Kalau saya sih. Saya gabungin sama distalnya di H1. Kemudian saya tambahkan sesuai rule ATR-nya. All right. Clear ya teman-teman. Kalau teman-teman mau lebih agresif lagi. Teman-teman bisa gunakan ATR. Atau 20% level area di time frame 5 menit. Jadi teman-teman punya RR yang jauh lebih oke. Tetapi teman-teman akan sering mendapatkan SL. Lebih sering daripada teman-teman adjust ke distalnya di H1. All right. Oke. Clear berarti kita punya tujuan yang pertama ini tercapai. Untuk mengecilkan areanya RR-nya akan jauh lebih bagus. Gimana RR-nya akan jauh lebih bagus? Ya jelas teman-teman. Kalau teman-teman entry di sini. Stop loss-nya di sini. Ini sudah TP 4 kali ya. TP 5 mungkin. TP 4 lah ya. Kalau teman-teman entry di sini. SL-nya di sini. Di atasnya di sini. Teman-teman mungkin baru TP 1. All right. Clear. Tujuan yang pertama tercapai. Kemudian tujuan yang kedua. Kita mau melihat bukti. Yes. Kita punya bukti. Detik bawah trend line ini di break. Berarti momentum uptrend-nya ini di 5 menit. Kita ngomongin 5 menit ya. 5 menit kan lagi uptrend nih. Uptrend di 5 menit. Sudah terminated. Atau sudah berakhir. Detik bawah ada candle close di luar trend line. Artinya momentum up-nya berakhir. Saat kita punya area yang cukup cantik seperti ini. Rally base drop base drop. Kita bisa sell di sana. All right. Clear ya teman-teman. Kita sudah mengetahui nih. Gimana caranya. Apa tujuannya melakukan confirmation entry. Oke. Kapan saya melakukan confirmation entry. Teman-teman juga sudah tahu. Oke. Saya harap semuanya clear. Jadi. Jadi supaya. Kemarin tuh saya rasa kurang lengkap juga sih. Saya nge-share nya di Youtube. Saya mau lengkapin aja. Supaya teman-teman mendapatkan. Apa ya. Semuanya secara keseluruhan. Secara utuh. Buat teman-teman yang belum join di grupnya Jaripedia. Langsung aja join teman-teman. Karena teman-teman juga bisa langsung diskusi dengan saya. Saya akan jauh lebih aktif dan lebih cepat nih balasnya. Kalau chat. Apa namanya. Kalau chat lewat telegram. All right. Nah. Buat teman-teman yang belum join. Langsung aja join. Linknya sudah saya taruh di deskripsi. Semuanya gratis teman-teman. Gak dipungut biaya sama sekali. Karena saya belajar dari guru saya sih. Belajar dari guru saya. Konsep tentang kebahagiaannya beliau. Beliau selalu mengatakan bahwa konsep kebahagiaannya adalah. Dia menggrut and contribute. Contribute ya. Bertumbuh dan berkontribusi buat orang lain. Nah saya mau meniru apa yang beliau lakukan. Saya sudah berlatih cukup lama tentang trading. Dan saya ingin nge-share ke teman-teman semuanya secara gratis nih. Buat teman-teman semuanya. Melalui channel Telegram. Melalui channel Youtube ini. Dan kalau teman-teman tertarik langsung aja join. Jadi saya tunggu di grup. Kita bisa chat diskusi bareng apapun semuanya. Semua hal. Ya gak semua hal juga sih. Tentang trading. Oke. Kalau begitu kita akan akhiri video ini. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan share video ini. Jika teman-teman merasa mendapatkan insight yang baru. Oke. Jangan lupa share supaya semuanya mendapatkan manfaat yang sama. Trader-trader di luar sana menonton video ini. Juga mendapatkan video mendapatkan manfaat yang sama. Oke. Saya Dhani Indrawan Pratama undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao. Ciao. Ciao.